selamat menikmati selanjutnya bisa kita buat lebih tebal miring ataupun garis bawah underline selain itu kita juga bisa mengubah alignment jadi kita bisa center ataupun line right atau line ref selanjutnya yang judul paling atas kita bisa satukan cell jadi dia tadinya cell ada beberapa jadi satu bagian dan dia langsung di tengah kita bisa ganti fontnya misalnya agar tampak berbeda open sense dan ukurannya besar 20 misalnya lalu kita bold seperti itu ini kita kembalikan aja ke warna hitam ini warna hijau oke teman-teman biasanya kan kalau kita dalam perhitungan ada kalanya kita sudah mempersiapkan ukurannya yang pas tiba-tiba karena angka semakin besar jadi dia tidak muncul dengan baik seperti ini ini 100 dia masih mencukupi jadi tetap normal seperti ini sedangkan yang tidak mencukupi dia akan muncul pagar-pagar seperti ini pagar-pagar 3 kita bisa klik 2 kali lagi untuk memperbaikinya ataupun misalnya mau 1 kali kita bisa blok kedua kolom ini dan kita klik 2 kali dan akan muncul langkahnya dengan cell yang lebih lebar dengan kolom yang lebih lebar selain itu kita juga bisa ubah kolomnya secara manual seperti ini misalnya kita tarik seperti ini ataupun kita blok 3 dan kita geser sekalian berlaku juga untuk baris misalnya kita mau ubah juga ataupun kita mau ubah secara angka misalnya mau 3 seperti itu dia sudah berubah selanjutnya kalau teman-teman mau menghapus cell misalnya seperti ini dia kan hanya menghapus isi di dalam cell kontennya jadi kalau kita mau menghapus cell-nya benar-benar kita bisa klik kanan dan klik delete ini ada opsinya kita bisa pilih shift cell up kalau shift cell up ini kalau dihapus berarti yang bawah akan naik ke atas sedangkan kalau shift cell left yang kanan akan pindah ke kiri oke seperti itu lalu biasanya kan teman-teman banyak kesalahan misalnya mau menuliskan nominal mata uang angka perhitungan angka jadi misalnya ada gaji ataupun yang lainnya tidak perlu kita tulis nah seperti ini ini akan jadi error error begini value value jadi kita tidak usah mengetik text-nya ya jadi hanya angka saja kalau ada text di dalamnya dia tidak bisa melakukan perhitungan jadi cukup angka saja lalu kita bisa memodifikasinya dengan mengklik yang di sebelah sini format currency seperti ini rupiah untuk defaultnya tidak langsung rupiah seperti ini misalnya kalau teman-teman menggunakan defaultnya misalnya bahasa USA misalnya apply dan ok default biasanya dia akan dollar seperti ini jadi kalau teman-teman mau ganti caranya sama kembali ke tempat yang tadi kita ganti bahasanya misalnya di Indonesia dan default currency jadi IDR kita mau ganti mata uang lain juga bisa tinggal teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan kalau sudah di apply dan ok seperti itu untuk yang terakhir kita bisa beri border seperti ini kita block aja lalu disini ada pilihan bordernya seperti itu dan kita bisa atur juga model bordernya mau seperti apa atau kalau mau lebih jelas lagi klik kanan lalu format cell dan kita ke border seperti ini ini kita bisa atur paddingnya dan letak-letak bordernya kita bisa atur juga ketebalannya misalnya ini kan 0,05 misalnya kita mau 1 PT kita gisah dulu oke seperti itu jadi khawatir nanti kalau terlalu tipis dia tidak bisa tidak muncul di print jadi ditebelkan sedikit agar muncul di print oke sekian video kali ini kita akan lanjutkan di video seri berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati